Ya, sudah bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, peneliti Indonesia Corruption Watch, La Lola Ister. Selamat sore Mbak Lola. Selamat sore Mbak Eva. Baik, keputusan akhirnya yang mengabulkan gugatan Setia Novanto ya, peradilan Setia Novanto dan menggugurkan status tersangka terhadap Setia Novanto ini kan menuai pro dan kontra. Dan saya tahu betul bahwa ICW adalah salah satu yang sangat kontra karena terlihat juga dengan aksinya Indonesia berkabung begitu ya. Sampai mengangkat judul Indonesia berkabung. Sebetulnya seberapa besar dampak putusan pra-peradilan Setia Novanto ini terhadap upaya pemberantasan korupsi Mbak Lola? Ya, sebetulnya memang kalau ditanya seberapa besar tanpa bermaksud untuk merendahkan gitu ya. Memang kalau untuk pra-peradilan kita masih bisa tanda kutip memahami gitu. Artinya begini, ini bukan kali pertama KPK kalah juga di pra-peradilan gitu ya. Tercatat sama dengan Setia Novanto itu sudah ada sekitar enam. Tersangka kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu pernah dibenangkan di pra-peradilan gitu. Jadi memang terlepas dari putusan ini cukup mengecewakan juga, tapi memang kita juga tidak terlalu kaget gitu. Tidak terlalu kaget ya? Ya, karena memang sepanjang proses persidangan itu kita juga sudah melakukan pemantauan. Paling tidak kita temukan ada sekitar enam kejanggalan gitu ya sepanjang proses itu dilakukan. Yang juga menjadi penanda buat kami bahwa ya kemungkinan memang sebelum putusan itu dibacakan kami sudah membaca bahwa jangan-jangan ini nanti akan dikabulkan gitu. Artinya status tersangka dari Setia Novanto itu akan dibatalkan gitu. Jadi indikasinya sudah jelas begitu ya dalam proses persidangan. Ada enam kejanggalan tadi yang Anda katakan. Kejanggalan apa saja sih sebetulnya? Ya sebetulnya ada yang pertama misalnya, Hakim itu pernah menyatakan keberatannya untuk memutar rekaman dari KPK. Memang akhirnya diambil jalan tengah untuk Hakim bilang ya sudah boleh diputarkan asal nama-nama orang yang ada di dalamnya itu di edit dulu gitu. Tidak boleh dimunculkan di sidang praperadilan karena khawatirnya itu adalah materi untuk pokok perkara. Artinya apa? Ya sebetulnya ini bisa dipahami tapi bisa juga dibaca lain gitu ya. Karena kalau misalnya kami membaca itu adalah salah satu barang bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menetapkan Set Novanto sebagai tersangka gitu kan. Kan kalau kita bicara soal alat bukti, kemudian KPK punyanya salah satunya barang buktinya adalah rekaman itu, itu juga jadi salah satu hal yang krusial untuk dibuktikan bahwa ya penetapan tersangka Set Novanto itu sudah sah gitu. Karena kita punya sejumlah barang bukti yang kemudian juga akan dilampirkan sebagai alat bukti gitu ya dalam penyidikan. Nah yang kedua selain soal pemutaran rekaman, dan hakim juga sempat menunda mendengar keterangan dari ahli KPK gitu. Ahli soal teknologi informasi. Memang akhirnya dipersilahkan tapi di awal itu sempat memicu polemik gitu ya cukup lama sampai akhirnya harus ditunda gitu. Apa namanya pendengaran keterangannya. Nah yang ketiga adalah soal di hari Jumat gitu ya Jumat dua minggu yang lalu, itu seluruh eksepsi KPK itu harus ditolak oleh hakim gitu. Padahal salah satu poin penting rasanya yang apa namanya yang kemudian ya digugurkan oleh hakim adalah soal keabsahan penyelidik maupun penyidik independennya KPK. Betul. Lalu yang keempat, itu soal, jadi salah satu ahli yang hadir ke dalam persidangan ahli dari KPK yaitu Saudara Ferry Amsari, ketika itu ditanya oleh hakim pertanyaan yang rasanya tidak relevan dengan materi praperadilan yaitu soal sifat ad hoc lembaga KPK. Nah ini kan sebetulnya kalau mau ditanya apa motivasi hakim sebetulnya bertanya seperti itu karena itu kan bukan termasuk dalam materi yang relevan dengan praperadilan. Bukan materi kasusnya begitu ya. Lalu selanjutnya juga soal hakim tidak memperhitungkan permohonan intervensi yang sudah diajukan oleh MAKI ketika itu Masyarakat Antikorupsi Indonesia yang sudah didaftarkan sebetulnya pada tanggal 6 September gitu. Sidang dimulai tanggal 12 September, permohonan intervensi ini didaftarkan 6 September, itu kemudian tidak diperhitungkan dengan alasan hakim beranggapan bahwa permohonan itu belum masuk ke dalam register perkara. Nah ini kan jadi menarik karena permohonan itu kan didaftarkan bukannya mepet gitu ya. Kita bisa paham kalau kemudian hamin satu didaftarkan terus dianggap tidak masuk ke register perkara. Tapi ini ada jeda sekitar 6 hari kalender yang sepatutnya itu tidak masuk akal ketika dalam jeda waktu 6 hari kalender itu kemudian tidak terdaftar di register perkara. Pun kalau misalnya ada kekeliruan di level panitera gitu ya, itu harus dicari tahu. Karena kami berpandangan bahwa permohonan ini akan membantu KPK gitu. Karena kan dia konteksnya adalah intervensi untuk termohon gitu ya. Nah yang terakhir ada dugaan bahwa salah satu alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon ketika itu yaitu LHP BPK tahun 2013 yang berisi kurang lebih 10 tahun kerja KPK gitu ya, hasil auditnya BPK. Itu diduga diperoleh dengan cara yang tidak asah. Yang tidak asah artinya begini, lembaga yang sepatutnya mengeluarkan itu, kalau memang ini melalui mekanisme yang seharusnya gitu ya, itu adalah BPK gitu. Tapi ada dugaan bahwa LHP itu diperoleh justru dari pansus angket KPK yang ada di DPR gitu. Paling tidak itu. Dan itu digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan gitu ya. Betul, di acknowledge gitu oleh hakim. Baik. Kalau kemudian kita membedah sejumlah pertimbangan hakim Cepi Iskandar, yang akhirnya memutus status tersangka Novanto ini gugur, salah satunya adalah penetapan tersangka Novanto sudah dilakukan di awal penyidikan. Harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Ini harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. Apakah pertimbangan, apakah memang penetapan status tersangka itu tidak bisa diterapkan atau dilakukan di awal penyidikan? Ya, sebetulnya begini kan kalau misalnya kita baca definisi penyidikan itu berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, dia kan dibilang begini, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang perlu dipahami begini, di KUHAP sendiri dia tidak pernah sebutkan itu. Tersangka itu ditetapkan harus di awal, di pertengahan, di perempatan, di pertigaan, atau di akhir. Logikanya kalau memang dua alat bukti itu sudah cukup untuk menetapkan seseorang jadi tersangka, di awal pun bisa dilakukan. Yang penting dia sudah masuk ke proses penyidikan. Nah yang perlu dipahami juga kan bisnis proses yang ada di KPK itu kan dia berbeda dengan aparat penegak hukum lain. Level penyelidikan di KPK itu sudah hampir bisa dipastikan mereka sudah temukan dua alat bukti yang cukup itu. Dan dengan demikian ketika pelimpahan kepenyidikan sudah sangat mungkin ada nama tersangka di situ. Baik, nah kalau bicara kemudian bicara alat bukti, ini juga salah satu yang menjadi pertimbangan hakim. Karena hakim Cepi juga memasalahkan alat bukti yang digunakan karena berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto yang sudah difonis dalam kasus IKTP. Dan ini seharusnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Apakah memang betul ini akhirnya melemahkan tuduhan terhadap Setia Novanto? Ya sebetulnya ini kan harus ditanya, dasar hakim Cepi menyatakan seperti itu itu apa? Pertama yang harus dipahami juga adalah alat bukti yang kemudian dilampirkan oleh tim hukum KPK dalam persidangan praperadilan ini kan diambil dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di pokok perkaranya. Nah kalau misalnya hakim Cepi kemudian menyatakan bahwa tidak bisa lagi digunakan alat bukti yang sudah diputus atau digunakan untuk mentersangkakan orang lain, apakah pertanyaan gini, apakah hakim Cepi tidak paham juga bahwa untuk perkara korupsi misalnya itu kan hampir tidak ada perkara yang dilakukan perorangan. Dan ini kan konteks Setia Novanto adalah perbarengan tindak pidana, artinya dia tidak beroperasi sendiri, sudah ada orang-orang lain yang memang dengan relevansinya tertentu kemudian sudah tersangkakan, dijadikan terdakwa, kemudian diputus. Nah dengan logika itu kita mau bertanya apakah janjian hakim Cepi mau mendelegitimasi alat-alat bukti yang sudah diputus dalam pokok perkara yang sudah inkrah juga gitu, dari majelis hakim yang sudah memutus sebelumnya gitu kan. Nah jadi itu rasanya kalau misalnya kemudian alat-alat bukti itu tidak mungkin lagi digunakan untuk penetapan tersangka yang selanjutnya, nah ini jadi aneh gitu. Karena ya lagi-lagi, jangankan tindak pidana korupsi, tindak pidana umum biasa pun, itu banyak alat-alat bukti yang misalnya kesaksian gitu ya, saksi itu dihadirkan untuk perkara yang terpisah, untuk terdakwa atau tersangka yang terpisah gitu ya, yang berbeda, tapi dengan saksi yang sama gitu, itu sangat lumrah gitu, apalagi untuk materi perbarengan gitu, atau apa namanya, pasal 55 lah, 55 KUHP misalnya. Jadi itu makanya kita bertanya-tanya apa dasar hakim kemudian memutus seperti itu, apalagi itu putusannya sudah pokok perkara, sedangkan ini adalah materi pra-peradilan gitu. Baik, tapi Anda sama sekali tidak menangkap bahwa KPK kurang cermat kemudian dalam meramu kasus yang digunakan untuk menjerat Setia Novanto. Karena kalau tadi kan Anda katakan sudah enam ya, enam kasus sebelumnya digunakan untuk menjerat Setia Novanto, dan ini yang ketujuh, dan akhirnya kemudian gugur lagi tersangkanya. Tapi Anda sama sekali tidak menangkap, ada kekurang cermatan KPK di sini. Iya, ini kali ke enam KPK bersama Setia Novanto. Iya, Setia Novanto. Jadi memang begini, terlepas dari sekian banyak, meskipun lagi-lagi ya, kami sudah mencermati dan merasa bahwa ini putusan yang sebetulnya tidak mengagetkan. Tapi terlepas dari itu, KPK jelas tetap harus menguatkan gitu ya. Saya juga tidak bisa menilai apakah kemudian alat-alat bukti KPK itu memang setidak kuat itu sehingga hakim memutus seperti itu. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengevaluasi kalau memang ada alat-alat bukti yang perlu diperkuat, ya itu sepatutnya memang diperkuat. Jadi putusan ini kan kembali lagi, ini kemudian tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk menetapkan SN sebagai tersangka kembali. Harapannya ketika KPK menetapkan SN sebagai tersangka kembali, alat-alat bukti ini sudah semakin diperkuat. Baik, sebelum kita ke rencana untuk kemudian mengeluarkan sprintik baru terhadap Setia Novanto, saya ingin tanya tadi Anda katakan ada setidaknya enam kejanggalan. Apakah kejanggalan-kejanggalan ini cukup untuk ditindak lanjuti Komisi Yudisial memeriksa etik dari Hakim Cepi sekarang? Ya, sebetulnya pemohon intervensi itu sudah melapor kepada Komisi Yudisial, artinya MAKI, Masyarakat Antikorupsi Indonesia dan juga OAI, Organisasi Advokat Indonesia. Mereka sudah melapor ke Komisi Yudisial soal dugaan adanya pelanggaran etik oleh Hakim Cepi ini ketika yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan intervensi dari para pemohon. Jadi dalam konteks itu rasanya KAYE sendiri sudah punya peluru pertama untuk menindaklanjuti laporan dari para pemohon intervensi ini. Bagaimana dengan informasi yang beredar katanya Hakim Cepi bertemu dengan Setia Novanto, ICW punya data itu? Ya, itu memang masih sifatnya masih asumsi gitu ya. Kami juga bukan pihak yang bisa dimintai konfirmasi sebetulnya bahwa informasi itu memang beredar banyak di publik. Karena sebelum putusan eksepsi KPK dikeluarkan gitu ya, Hakim Cepi memang sempat men-scourcing sekitar 2,5 jam persidangan sebelum akhirnya membacakan penolakan putusannya gitu. Sorry, putusan untuk menolak eksepsi KPK gitu. Nah jadi lagi-lagi ini masih simpang siur, nah disitulah sebetulnya KAYE kemudian jadi berperan termasuk juga bawas MA gitu. Kalau memang ada dugaan penyelewengan hukum misalnya atau misalnya MA lah sebagai sebuah lembaga, mereka bisa melakukan eksaminasi putusan terhadap putusannya Hakim Cepi ini gitu. Jika memang ada dugaan penyelewengan hukum. Jadi ini kan sebetulnya ada banyak wacana yang berkemuka, mengumuka di publik yang sebelumnya, yang belum terverifikasi gitu. Dan harusnya lembaga-lembaga terkait itu ambil bagian di situ agar... Ada eksaminasi, kemudian juga pemeriksaan etik oleh komisi yudisial. Dan juga tadi yang Anda katakan ada upaya lagi dari KPK untuk mengeluarkan sprindik terhadap Novanto. Seberapa besar kemudian keyakinan ICW bahwa sprindik ini nantinya akan menjerat Setia Novanto? Karena memang ada juga yang berpendapat bahwa sprindik mengeluarkan sprindik baru ini justru melanggar pidana. Ya sebetulnya kan itu sudah diatur dengan jelas dalam PERMA 4 2016 gitu ya. Soal penyidik itu punya kewenangan menetapkan kembali tersangka yang sudah dibatalkan statusnya di pra-peradilan gitu ya. Jadi dalam rangka, dalam konteks itu kita sudah jelas KPK bisa mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan SN kembali jadi tersangka. Apa yang perlu dicermati KPK supaya kemudian jeratan ini tidak gugur lagi? Ya rasanya memang kembali lagi, saya mau menekankan soal alat-alat bukti yang akan dijadikan dasar untuk KPK menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, menurut kami penting rasanya kemudian mempercepat proses hukumnya gitu. Kan begini, di awal juga kita sudah sempat berkali-kali kritik KPK, kenapa kok KPK belum tahan-tahan SN misalnya. Sehingga ketika panggilan-panggilan itu dilakukan sudah ada kejadian-kejadian lain yang kemudian mempengaruhi panggilan itu tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Nah ini artinya kan ada jeda waktu yang cukup lama sebelum akhirnya SN dinyatakan sakit misalnya dan juga panggilan-panggilan yang dilakukan oleh KPK. Karena harapannya, kedepannya pasca penetapan tersangka kembali SN oleh KPK, nah itu KPK juga harus langsung dibarengi juga oleh percepatan proses hukum dalam pokok perkaranya. Sehingga kalau misalnya sudah ada dua alat bukti yang cukup menurut KPK, itu bisa langsung dilimpahkan ke persidangan sehingga itu juga memperkecil atau bahkan menghapus sama sekali kemungkinan SN melakukan peradilan. Baik, kita tunggu ya gercepnya KPK terhadap kasus Setia Novanto ini, Lalola Ester, Meneliti Indonesia Corruption Watch. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia.